Nah, selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi telah mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang akan melando daerah Kota Jambi dan sekitarnya. Damkar menyiagakan personil 24 jam beserta peralatan pertolongan. Ini do, pantauan Bang Jek. Dalam mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Jambi, yakni seperti banjir dan angin puting beliung, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi telah mengerahkan sejumlah personil untuk bersiaga. Kemudian, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan Basarnas Jambi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di Kota Jambi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Feryadi, menuturkan bahwa pihaknya telah mengantisipasi adaan mitigasi akan terjadinya hal tersebut. Pertama itu banjir, ya mudah-mudahan terjadi ya, tapi kita sudah melaksanakan apel kesiap-siagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, itu termasuk banjir, termasuk disuruh angin puting beliung, dan sebagainya. Itu sudah kita inspirasi, sudah identifikasi, insya Allah peranatan sudah stand-by dan sudah koordinasi dengan Basarnas, kalau untuk peranatan. Kemudian, kebakaran, itu sudah, insya Allah, terutama Nataru, kita sudah memakai SKU khusus, dalam Nataru Baru, kita berkuat dengan penambahan personil, terutama jarang hidrometeor untuk stand-by di pos masing-masing. Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, memperkirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Salah satu yang diperkirakan akan berpotensi hujan lebat ialah Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!